Harga bahan pokok seperti beras di Jakarta masih berada di atas harga eceran tertinggi. Bahan pangan lainnya seperti kentang dan wortel juga turut mengalami kenaikan harga. Apakah faktor menjelang Hari Raya Idul Adha menjadi penyebabnya? Berikut laporan Insan Suwardi dan Firman Adfriana dari Pasar Kopro Jakarta. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah bahan pokok ini biasanya mulai mengalami penyesuaian harga. Dari pantauan kami di Pasar Kopro yang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat, kami akan mencoba bertanya kepada salah satu pedagang dari bahan pokok utama seperti beras. Kita akan bertanya bagaimana pergerakan harga beras terkini yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Ada Mbak Savitri ya Mbak ya? Oh iya, Savitri. Mbak, kita mau tanya-tanya dikit ya Mbak. Harga beras di toko Mbak saat ini yang paling murah di harga berapa Mbak? Untuk yang paling murah di toko saya yang saya jual saat ini di 14.000 rupiah. Itu beras lokal ya Mbak ya? Itu beras lokal. Mbak, sebenarnya kalau beras sendiri kan kalau kita lihat ini harganya masih di atas harga eceran ya Mbak. Kenapa sih Mbak? Sejak kapan sih Mbak? Sebenarnya dari supplier kita tuh sebenarnya ada kenaikan, kita belanja itu ada kenaikan sekitar 10.000 sampai dengan 20.000 tergantung berasnya. Untuk beras kayak pandan wangi kita naiknya cukup signifikan, tapi kalau untuk geras yang tipe-tipe ramos kayak gini naiknya di 10.000an. Jadi kalau di atas HET, emang iya benar masih di atas HET karena dari sananya udah mahal mas kita. Jadi bingung juga mau jualnya kalau di bawah HET atau masih di HET. Itu kenaikan harga di atas HET ini sudah sejak dari kapan sih Mbak? Sekitar 2 minggu atau 3 minggu lalu udah mulai naik, tapi nggak langsung naik banyak gitu ya. Jadi kayak pelan-pelan naik. Mbak, terakhir Mbak, sebenarnya kalau kenaikan harga beras ini menjelang Idul Fitri, apakah di beras biasanya juga ada kenaikan nggak sih Mbak? Kalau dilihat, sebenarnya kalau dari tren yang sekarang aku lihat dari harga yang dapat sedikit supplier, itu kan udah mulai naik ya. Tapi kalau kayak Idul Fitri lalu memang sudah naik. Idul Atah ini Mbak? Idul Atah ini saya ya berharapnya kalau bisa nggak naik ya. Soalnya ini udah cukup tinggi di atas HET, kita jualnya nanti bingung kita jualnya berapa. Oke, siap. Terima kasih Mbak Safiti buat kesempatannya, Pak. Dan pantauan kami untuk beberapa bahan pokok lain di pasar Kopro ini juga mengalami kenaikan seperti ada buncis, wortel, dan juga kentang. Untuk harga kentang ada di harga 25.000 rupiah, sebelumnya di harga 20.000 rupiah. Sama juga di harga buncis dan wortel yang sebelumnya di angka 20.000 rupiah, kini naik jadi 25.000 rupiah. Dan menyebutkan bahwa memang faktor Idul Atah ini masih belum terlihat volatilitas kenaikan harga. Kita mengingat masih cukup jauh, masih ada waktu sepekan, dan biasanya para pedagang menyebutkan ada di rentang waktu H-3, H-1 sebelum Hari Raya Idul Atah yang akan mempengaruhi harga-harga berbagai bahan kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Insan Suardi, Firman Atriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.